Intro Halo, selamat pagi anak-anak sekarang Ibu doakan atau ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat Semangat untuk menjalani pelajaran kita selanjutnya Nah, anak-anak kemarin kita telah belajar yaitu tentang kebersamaan Kebersamaan subtema 1 yaitu kebersamaan di rumah Subtema 2 kebersamaan di sekolah Subtema 3 kebersamaan di tempat bermain Dan sekarang ya akan ibu terangkan materi tentang kebersamaan di tempat wisata Nah, pasti anak-anak semua pernah pergi ke tempat wisata Nah, tempat wisata itu membuat kita itu merasa senang, merasa nyaman Nah, kita dengan teman-teman kita pasti mempunyai sikap atau keinginan yang berbeda dengan tempat kita Contohnya, kita memiliki tempat wisata yang berbeda Tapi, bagaimana sikap kita terhadap teman-teman itu? Ya, kita harus menghargainya dan menghormatinya Nah, lalu rasa kebersamaan ini membuat kita menambah kita semangat pelajaran kita Menambah kita mempunyai teman yang banyak Mempunyai rasa kekeluargaan Dan menjalin kehidupan dengan teman Nah, rasa kebersamaan kita ini sesuai dengan sila keberapa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, kebersamaan artinya kita dengan teman Yaitu sila ketiga Yaitu persatuan Indonesia Nah, sikap kita juga Terhadap teman kita Yang tadi sudah berbeda tempat wisata Sekarang berbeda dengan teman yang berbeda suhu atau daerah Ayo, apa? Tadi sudah ibu keterangkan? Ya, ya Yaitu menghargainya Menghormati Saling menolong Tengang rasa Dan tidak mengejek Nah, teman kita ini berbeda Suku Berbeda daerah Berbeda ke tempat wisatanya Nah, walaupun kita berbeda-beda itu Tetapi kita tetap harus menghargainya Nah, di Indonesia ini Mempunyai suku yang banyak sekali Yaitu Misalnya suku apa? Kemarin saya diterangkan Ya, suku Jawa Nah, lalu suku apa lagi? Jawa Nah, Bata Lalu suku Sunda Suku Minah Nah, ini banyak lagi ya Ini adalah Suku-suku hanya Segini baru yang dibersemukan Tetapi banyak sekali Suku-suku yang ada di Indonesia Karena profisi kita banyak Dan mempunyai suku juga berbeda Nah, lalu sikap kita Terhadap Teman yang berbeda Kegemaran itu Berbeda suku Tempat wisata Nah, lalu berbeda daerah Nah Berbeda kesukaan Tapi kita ingat Bahwa kita lalu pun berbeda-beda Tetapi kita harus tetap menjalin Kenugunan Kita tidak boleh Karena hal seperti itu Membuat kita bisa Terkecahlah dengan teman kita Tidak boleh kita mengejeknya Kita harus selalu Menghadai Dan satu lagi Tidak boleh memaksakan Kehendak Anak-anak Tempat wisata Di Banyak yang kita kenal Yaitu contohnya tempat wisata Kebun binatang Selalu Pantai Lalu Gunung Taman Nah Di antara ini Masih ada lagi Yang lainnya Nah, cuma Ini saja dulu yang kita lihat Contohnya Di kebun binatang Apa yang ada Maksudnya di kebun binatang Ya Pasti di Natang Lalu Pantai Di pantai itu kita pasti senang Apa yang kita selangi di pantai Kita bisa bermain ombak Kita bisa membuat Di sana Pasir Kita bisa juga Mencari Mencari Binatang-binatang Kecil Lalu Menikah gulung Kita bisa Menapai Menikmati Udaranya Lalu Di taman Nah, pasti anak-anak senang Di taman ini Kalau di taman ini Pasti ada Permainan Permainan itu Kerosotan Lalu apa lagi Dungkat Junkit Nah Itu adalah contoh-contoh Tempat wisata Nah, ada juga tempat wisata Yang ada Di Rio Di Rio ini ada tempat wisata Contohnya Candi Muara Tagus Candi Muara Tagus Itu terdapatnya di Kampang Lalu Ada Istana Sia Istana Sia itu terdapatnya di Sia Nah, lalu ada Kelamayan Nah, tempatnya itu Itu terdapat di Alapak Raya Nah, lalu ada kebun binatang Itu terdapatnya di Pasir Putih Itu adalah tempat wisata Yang ada di Rio Di tempat kita ini Yaitu Di Rio Pekang Baru Ini Nah, lalu Kita Pasti ada mendengar Nama kota Surabaya Nah, Surabaya itu Ada lambangnya Lambang Surabaya itu adalah Ikan surah Dan buaya Nah, lalu Anak-anak Pengunjung Di Tadi kan sudah ibu ceritakan Tentang sebut binatang Nah, pengunjung sebut binatang Itu siapa-siapa saja Ya Pengunjungnya adalah Kita-kita Kamu Yaitu Para murid Dari sekolah-sekolah Mau menikmati Atau Mau mengamati Binatang-binatang Yang ada di sana Mulai dari Binatang yang kecil Ada binatang yang besar Dan ada juga Binatang yang Gina Dan ada juga Sampai binatang yang Buas Nah Nah, lalu Ada lagi Setelah dari Sekolah-sekolah Dari masyarakat Masyarakat itu Contohnya Ada dari Tempat kerja Atau dari Orang-orang tua Nah, itu adalah Pengunjung di Dimana tadi Ya, di kebun Binatang Nah, ada juga Tempat wisata Di Indonesia Nah, tempat wisata Di Indonesia itu adalah Pertamanya Pulau Komodo Pulau Komodo ini Terdapat di Kepulauan Nusa Tenggara Lalu yang kedua Yaitu Raja Empat Raja Empat Raja Empat itu Siapa tahu Ya, Raja Empat itu Terdapatnya Dimapua Nah, lalu Candi Boro Komodo Siapa yang pernah Bagi Candi Boro Komodo Ya, Candi Boro Komodo Ini adalah Umat Buddha Sering beribadah Di sana pada Waktu Hari Keagamaan Yaitu Pada Hari Raja Waisal Nah, Candi Boro Komodo Ini terdapatnya Di Dawa Tengah Lalu Ada juga Taman Mini Indonesia Indah Taman Mini Indonesia Ini terdapatnya Di Jakarta Nah, pernah Kau ke Taman Mini Indonesia Indah Nah, Taman Mini Indonesia Indah Ini Terdapatnya Di Jakarta Dan Di dalamnya Itu Terdapat Dari Berbagai Macam Budaya Yang ada Di Indonesia Nah, jadi Anak-anak kita Sebangga Sebagai Warga Negara Indonesia Kalianlah Para Generasi Penerus kami Kalianlah Yang akan Melestarikan Itu semua Ya Lalu Di tempat Bisata Itu Kita harus Nah Apa yang harus kita Lakukan Tempat Bisata Ya Kita harus Menaati Peraturan Yang ada Di sana Nah Contohnya Di Kebun Binatang Itu Ada Peraturan Di Kebun Binatang Itu Kita Tidak Boleh Memberimakan Hewan-hewan Yang ada Di sana Sesukar Hati kita Ada Aturannya Nah Kalau kita Diperbolehkan Contohnya Memberimakan Zebra Itu Pake Water Itu Baru Boleh Nah Setelah Itu Kita Juga Tidak Boleh Memasukkan Tangan Kita Ke Kandang Hewan Yang Buat Mengapa Tidak Boleh Anak Siapa Bisa Jawab Iya Karena Hewan Buat Itu Tidak Tahu Bahwa Itu Tangan Tangan Manusia Dia Tidak Tahu Bahwa Tangan Manusia Itu Bisa Dia Menganggapnya Bahwa Itu Makanan Makanya Nah Kita Dilarang Untuk Memasukkan Tangan Kita Ke Kandang Hewan Buat Nah Lalu Yang Di tempat Wisata Apa Ladi Iya Di tempat Wisata Pantai Itu Juga Ada Aturannya Aturannya Apa Anak Anak Iya Bermainnya Di pinggir-pinggir Pantai Tadi Saya Bila Membuat Istana Masih Mengumpulkan Hewan-hewan Kecil Yaitu Kerak Sampai Kelokan Lalu Kita Tidak Boleh Bermain Air Sampai Ketengah Ketengah Laut Apa Yang terjadi Anak Bisa Terseret Tombak Lalu Kalau kita Tidak Bisa Berenang Kita Harus Memakai Pelampung Apa guna Pelampung Itu Nah Kita Supaya Kita Badan Kita Ini Agak Ringat Dan Bisa Mengamaskan Badan Kita Lalu Pelampung Itu Bisa Dilekatkan Tangan Dua-dua Tangan Atau Pakai Bang Nah Itulah Keamanan Yang harus kita Jaga Kita Sendiri Yang harus Memakuinya Kalau kita Anggar Kita Yang akan Jelaskan Ya Nah Anak-anak Kalau kita Ingin Kalau Misalnya Kamu Tidak Bisa Pergi Ke Kebuk Binatang Nah Kita Bisa Lihat Ibu Kita Ini Misalnya Kita Membuat Masket Binatang Dari Kebuk Binatang Itu Yang Kita Butuhkan Yaitu Kertas Karton Plastisi Lem Cat Air Nah Masketnya Kayak Gini Nah Seperti Berminatang Ada Gajah Ada Zebra Dan Berpencah Macam Nah Ini Semua Bisa Kita Buat Dengan Menggunakan Plastisi Nah Untuk Bawahnya Nah Itu Kita Menggunakan Kertas Karton Nah Ini Ada Parguannya Itu Dapatkan Anak-anak Lihat Nanti Pada Buku Kita Tema 7 Pada Halaman 213 Sampai 215 Itu Ada Petunjuk Dan Cara Menggunakannya Ya Itu Bisa Kalian Lakukan Nanti Bisa Kalian Coba Di rumah Dengan Melihat Cara Bahannya Dan Hasilnya Oke Nah Anak-anak Sampai Disini Dulu Materi Yang Telai Sampaikan Materi Tema 7 Kebersamaan Sub Tema 4 Lain Kali Kita Akan Sabung Lagi Pada Tema 8 Dengan Guru Yang Akan Menerangkan Yaitu Guru Kampung Keklas 2 Semuanya Ya Nah Harapkan Anak-anak Untuk Lebih Semangat Dan Tetap Menjaga Kesehatan Supaya Tetap Sehat Bisa Melaksanakan Kewajiban Kita Yaitu Sebagai Belajar Sehat-sehat Ya Anak-anak Dadah Dadah selamat menikmati